Oke selamat pagi, remaja remaji dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita bersyukur pagi hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Wahyu. Jika kita mempunyai alkitab di tangan kita, kita bisa membuka Wahyu pasal yang keempat. Saya akan hanya membacakan satu ayat untuk kita semua yaitu ayat pertama. Kemudian dari itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu ku dengar. Telah ku dengar berkata kepada aku seperti bunyi sangka kalah, katanya naiklah kemari aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa memohon hikmat dari Tuhan untuk mengerti firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, Bapak pencipta langit dan bumi, dan Bapak dari Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja, yang juga adalah jurus selamat kami, bahkan hakim akan dunia ini. Kami bersyukur Bapak pada hari ini kami boleh datang berkumpul untuk belajar firmanmu. Kami tahu tidak akan henti-hentinya saat kami belajar firmanmu kami mendapatkan berkat-berkat rohani dari firmanmu. Semakin kami belajar, semakin kami terkagum-kagum akan hikmatmu di dalam firmanmu ini. Tolong kami yang sederhana dan terbatas ini, sehingga kami mengerti banyak hal yang mungkin orang dunia tidak mengerti, orang dunia menganggap suatu kebodohan, tapi kami percaya bahwa hikmat engkau adalah melebih segalanya. Kami berdoa dan memohon ampun atas dosa pelanggan kami, kami berdoa di dalam nama Tuhan, Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali dari kitab Wahyu. Dan kalau kita sudah pelajari sebelumnya bahwa dari pertama, pasal pertama sampai pasal ketiga, kita sadar bahwa kita sedang belajar tentang tujuh gereja di Asia Kecil. Nah, kita sudah belajar dan mulai pasal yang keempat sampai nanti pasal yang ke sembilan belas sampai ke dua puluh dua sampai terakhir, kita akan belajar tentang segala sesuatu yang harus dituliskan Rasul Yohanas mengenai apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita tadi seperti yang saya baca, kemudian aku melihat sungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, nah jadi ada sebuah pintu terbuka di sorga dan disini dikatakan Yohanas mendengar suara yang pernah didengar dahulu. Dan disini bukan lain bukan adalah Tuhan Yesus Kristus di pasal yang pertama dan suaranya seperti sangka kalah. Sangka kalah itu adalah seperti trompet besar dan biasanya kalau kita dengar suara trompet, kita akan mengerti bahwa trompet itu menjelaskan tentang satu, untuk mengumpulkan orang atau untuk berperang. Nah, disini dikatakan naiklah kemari aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi. Nah, disini dijelaskan apa yang harus terjadi sesudah ini, sesudah apa, sesudah yang bagaimana wahyu dikatakan tentang ketujuh gereja. Nah, disini dikatakan di atas dua, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk satu pribadi, pria. Kalau kitab Daniel katakan yang lanjut usia. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana tahta kudus Allah akan seharusnya memperlihatkan kepada kita hal-hal yang penting untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Nah, kita akan lihat tahta. Mungkin kamu pernah dengar kata tahta ya. Tahta itu adalah kata kunci dari kitab pasal ini, perikop ini. Tahta, kenapa? Karena tahta muncul berulang-ulang 12 kali setidaknya, belum termasuk tahta para penatua. Dan kata tahta itu dari kata tronos. Nah, tronos, kata tahta. Nah, kalau kita lihat gambar di samping, ini hanya ilustrasi dari sebuah tahta. Dan tahta, biasa kalau kita tahu orang duduk di tahta itu bukan hanya duduk di kursi makan. Karena tahta itu pasti ada mengsimbolkan sesuatu. Dan orang yang duduk di tahta, kalau kita mengerti tahta itu simbol kuasa dan kehormatan raja. Karena raja yang duduk di atas tahta. Nah, kalau kita lihat, seorang yang duduk di atas tahta menjelaskan dua hal. Pertama, pribadi itu berkuasa penuh dan mempunyai otoritas untuk mengambil segala keputusan dalam pemerintahan. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana dia memerintah, apa-apa saja yang harus dikatakan dia, akan terjadi keputusan. Tidak seperti presiden, yang harus waktu membuat surat keputusan, dia tidak semudah itu diterima. Tapi kalau raja sudah buat keputusan, dia tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa mengambil kembali apa yang sudah diputuskan. Karena raja duduk di tahta punya kuasa. Dan kedua, pribadi yang punya hak menjalankan hukum. Nah, jadi ada dua hal ya. Kalau kita belajar soal tahta, orang yang duduk di tahta, kenapa banyak orang di dunia ini mau duduk di tahta? Pertama, karena kuasa. Dan kedua, karena hormat, martabat. Jadi kalau kita melihat ya, disini kalau kita melihat pemilu, pilkada, banyak orang memperebutkan kursi. Saya bersyukur, beberapa minggu lalu saya pernah masuk ke dalam gedung DPRD. Dan saya lihat bagaimana kursi mereka loh. Kursi mereka bukan kursi seperti kita, kursi plastik. Bukan juga kursi Fortuna yang warna merah yang biasa keundangan. Tapi kursinya bagus sekali. Dia seperti sofa sedikit, tapi kayu. Wah, bagus. Dan orang duduk di sana dengan penuh martabat. Dan saya mengunjungi, melihat pelantikan. Dan setelah pelantikan, ketua DPRD bilang, oke, jadi orang yang dilantik boleh menuju kursinya. Wah, langsung saat berjalan semua tepuk tangan. Saat dia hanya duduk. Dan itu tahta. Kenapa? Karena banyak orang ingin sekali duduk dan punya kuasa. Tapi di sini, tahta ini bukan di bumi. Tapi tahta ini ada di surga. Dan Yohanes melihatnya. Nah, kalau kita melihat di surga, ada hal yang harus kita mengerti. Kata surga dan langit itu sama. Kalau kamu lihat dalam bahasa Inggris, ada kata namanya heavens. Heavens itu enggak selalu kamu terjemahkan surga. Bisa juga terjemahkan dengan langit. Kenapa? Karena berasal dari kata-kata ini. Yang sering dipakai dari kata Uranus. Nah, kamu ingat planet Uranus. Nah, Uranus itu adalah kata langit atau surga. Dan Syamaim itu juga kata dalam bahasa Ibrani yang artinya langit atau surga. Nah, biasanya mereka ditulis dalam bentuk jamak. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita tahu ya. Ada S-nya. Artinya apa? Lebih dari satu. Makanya saat dibilang kata surga atau langit. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya langit yang kita lihat saat ini. Seperti di atas itu, langit. Bukan. Kamu harus mengerti dalam konsep Alkitab. Langit itu bukan hanya satu tingkat. Oke. Saya akan ambil hanya dari dua ayat di Alkitab. Untuk jelaskan langit itu bertingkat-tingkat. Nah, mungkin kamu pernah dengar ada lagu. Bahwa saya ke langit ketujuh. Nah, enggak ada sampai tujuh ya tingkatan langit ya. Nah, kita akan belajar. Lihat. Alkitab menjelaskan langit atau surga. Di sini di ulangan 10 ayat 14. Nah, sesungguhnya Tuhan Allah Mula yang mempunyai langit. Bahkan langit yang di atas langit. Mengatasi langit artinya langit di atas langit. Nah, kalau kita belajar bahasa saja. Segala langit berarti langitnya lebih dari satu sudah pasti kan? Nah, langit itu di atas segala langit. Berarti setidak ada dua langit di atasnya lagi Tuhan penguasanya. Nah, kalau kita lebih jelas lagi di perjanjian baru. Waktu Rasul Paulus dibawa ke langit, ke surga. Nah, di sini di 2 Korintus 2 ayat 42. Katakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Dia enggak bilang ini Paulus. Dia enggak bilang ini saya. Enggak. 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu, yaitu Paulus, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga. Dari surga. Jadi sudah jelas ya, langit itu ada tiga tingkat. Jadi kalau ada yang ditanya, langit di dalam Alkitab jelaskan berapa tingkat? Tiga tingkat. Apa aja tingkat itu? Nah, pertama, langit tingkat pertama saat kita lihat langit ini. Di mana burung-burung terbang, di mana kita bisa melihat awan, hujan itu, awan di situ. Nah, itu tingkat pertama. Langit tingkat pertama. Ingat ya. Nah, langit tingkat kedua itu di mana matahari, bulan, bintang, dan segala planet. Kalau dalam kita perjadian dikatakan Tuhan menciptakan benda penerang besar, yaitu matahari, benda penerang lebih kecil, yaitu bulan, dan bintang-bintang. Dan kita harus tahu ya, bintang. Planet itu juga bintang. Bahkan matahari sendiri itu bintang. Makanya kita harus tahu, langit tingkat kedua di mana kita punya sistem tata surya. Dan kita tahu sistem tata surya kita adalah bimah sakti. Sistem tata surya. Nah, saat kita tahu tata surya ini, kita hanya sebagian kecil sekali dari sistem tata surya. Kalau kamu mau, seperti yang kita pernah bahas, kalau kamu mau ke bulan, kamu butuh bertahun-tahun cahaya. Dengan kecepatan cahaya baru kamu bisa sampai ke sana. Dan kita dibanding planet-planet lain, bumi. Kalau kamu belajar astronomi, kamu lihat bahwa bumi itu termasuk planet yang kecil, bukan? Ya kan? Kita lihat bagaimana planet-planet lain, Jupiter misalnya. Besar! Dan kita planet kecil. Dan kita sendiri lebih kecil lagi. Seberapa kecil sih kita? Di planet yang sebesar ini aja yang kita bilang besar, kita planet yang kecil loh. Dan kita hanya makhluk paling kecil di sini. Bahkan perbandingan kita sama misalnya kuman bakteri, kita masih lebih kecil lagi. Misalnya kita bandingkan diri kita dengan bakteri. Dengan yang paling kecil, cuma satu sel. Kita masih lebih kecil dari itu dibanding kita di tangan Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi manusia jangan pernah sombong. Kita itu hanya orang kecil. Nah, di sini langit tingkat ketiga adalah tahta Allah yang kita pelajari secara sederhana hari ini. Tahta Allah. Dan kita akan masuk bagaimana tahta Allah, kalau kita lihat Rasul Paulus dikatakan dibawa ke langit ketiga. Tingkat tiga. Tapi Rasul Paulus dikatakan, kamu gak boleh kasih tau. Gak boleh kasih tau apa yang kamu lihat. Sedangkan Yohannes disuruh apa? Tulis apa yang kamu lihat. Beda ya? Paulus tidak kasih tau gimana surga itu, tapi Rasul Yohannes kasih tau. Nah ini sebenarnya tahta Allah ini gambaran surga. Nah, ini ilustrasi dari Wahyu 4. Kita gak bisa setuju 100% dengan gambar ini, tapi ini akan kasih kita sebuah gambaran kecil aja. Tentang kemegahan Allah. Dan saya rasa tidak akan segelap ini. Ini gambarnya dibikin agak gelap, tapi kalau di surga itu terang-benderang. Tentang, gak perlu matahari. Nah ini hanya gambaran kita ya. Saya gak bilang ini 100% betul gambarnya, tapi kita bisa jadi ilustrasi aja untuk kita bandingkan. Nanti kita bisa bandingkan sendiri. Yang mana yang cocok dengan Alkitab, yang mana bukan. Nah, kita akan lihat secara sederhana. Karena kalau kita membahas ini, sangat jelas. Dan tidak banyak hal yang kita bisa, ini, maksudnya kita ilustrasikan atau kita simbolkan dengan yang lain. Karena kalau Alkitab katakan misalnya seperti kaca, ya seperti kaca. Kamu gak perlu cari hal lain yang dibikin rohani. Kaca itu melambangkan sesuatu, gak perlu seperti itu. Kita lihat ya. Yang pertama, dia yang duduk di tahta itu nampaknya seperti permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrut rupanya. Nah, kalau kita lihat, yaspis itu berlian. Seperti berlian. Nah, berlian ini seperti kristal. Kan kamu pernah lihat berlian ya? Berlian ini seperti kristal. Bening seperti kaca. Bening sekali. Itu kristal. Dan sardis itu ruby. Seperti warna merah, tapi merah terang. Kalau kamu pernah cari ruby, mungkin seperti itu. Nah, ini lihat tampaknya loh. Saat kita melihat Allah, nampaknya seperti ini. Sebening kristal dan seperti merah. Kalau kita benar-benar coba gambarkan ya. Kita gak bisa loh. Saya rasa gak ada seorang yang sekreatif apapun bisa benar-benar gambarin seperti apa ini. Rupanya seperti ini. Dan ada pelangi. Dan ini, lihat ya. Pelangi namun ada unsur hijau. Pelangi kita tahu ada tujuh warna. Tapi di sini katakan seperti jamrut. Jamrut itu warna hijau. Nah, kalau kita lihat bicara soal pelangi, ada dua simbol. Satu, perjanjian Allah kepada Nuh. Karena waktu itu Allah memusnahkan bumi. Hampir memusnahkan habis bumi, tapi hanya sisa delapan orang selamat. Dan setelah Nuh dan putra-putranya, serta menantunya keluar dan Tuhan kasih busur di udara, di langit. Di langit pertama. Lihat ya. Pelangi biasa di langit tingkat pertama. Yang menjelaskan perjanjian Allah. Bahwa Tuhan tidak akan lagi menghancurkan dunia dengan air bah. Tuhan tidak akan pernah lagi. Jadi jangan khawatir kalau nanti ada hujan, deras, berhari-hari. Tidak akan menenggelamkan bumi. Karena Tuhan tidak akan menghakimi lagi dengan cara yang sama. Tapi ini juga peringatan. Kenapa? Simbol peringatan. Kasih tahu bahwa Allah yang menghakimi. Dan nanti akan ada penghakiman yang lain. Dan menariknya, pelangi ini bukan di langit tingkat pertama. Tapi pelangi ini itu ada di langit tingkat ketiga. Dan ini simbol bahwa Tuhan ala perjanjian. Ada di sana. Tapi di bumi, perjanjian itu ditarik. Bukan ditarik dan mati. Tuhan akan segera menghakimi bumi. Nah, yang kedua kita di sini lihat. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Yang memakai pakaian putih dan makota di kepala mereka. Nah, sederhananya tua-tua dari kata Presbyteros. Di mana kita dapat nama gereja kita. Gereja, Alkitab Presbyterian. Protestan Indonesia. Saya ada tanya berapa remaja. Coba singkatan gapi apa? Masih enggak tahu. Sudah bertahun-tahun ya. Tapi enggak tahu singkatan gapi itu apa. Oke. Presbyterian kalau kamu ditanya itu apa sih? Nah, dari kata Presbyteros. Presbyteros artinya penatua atau tua-tua. Elders dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau kamu tahu gereja kita, gereja yang ada dipimpin sama penatua-penatua. Itu maksudnya. Tapi kita belum ada penatua ya. Gereja kita belum ada penatua. Tapi dipimpin oleh penatua. Nah, pakaian putih jelaskan bahwa orang yang telah ditebus Tuhan Yesus. Dan mahkota disini, Stefanos. Stefanus. Mahkota itu Stefanos. Bukan mahkota. Diadem. Beda. Ada dua jenis mahkota. Mahkota kemenangan. Kalau zaman dahulu, orang punya lomba. Nah, lomba mereka kalau menang, mereka dikasih mahkota. Tapi bukan mahkota raja. Diadem itu mahkota raja. Ini mahkota seperti orang menang. Kalau kamu pernah lihat di Yunani itu, mahkotanya, dia itu ada, biasanya ada bunga-bunga daun-daun. Nah, itu mahkotanya seperti itu. Nah, dua penatua, 24 penatua itu menjelaskan 12 rasul Israel, suku Israel dan rasul Yesus Kristus. Jadi, 24. Nah, lanjut. Dari tata itu keluar kilat, gemuruh, yang benderu dan tujuh obor menyalahnya di hadapan tata itu dan itulah ketujuh roh Allah. Kilat guru menjelaskan persiapan perang karena Allah bersiap menghakimi dunia. Dan obor, bukan lilin ya. Ini jelaskan perang. Ini gambarnya sangat jelas ya. Kalau kita lihat di pasal pertama, Kau Kudus disimbulkan seperti pelita. Nah, manorah. Kalau kamu lihat manorah, lilin ya. Lilin tapi ada cabang tujuh. Nah, itu simbol roh Kudus. Tapi disini dikatakan obor. Nah, kalau kita lihat gambarnya, disini ada obor di depan. Ya kan? Ada tujuh obor. Dan disini juga dikatakan ada kilat. Dari sana. Nah, ada kilat, ada tujuh obor di depan, di hadapannya. Nah, dan disitu kamu lihat nampaknya dan disitu juga seperti ada pelangi, unsur pelangi dengan warna hijau, jambrut. Nah, dan kilat guru ini menjelaskan bahwa Tuhan segera menghakimi dunia. Nah, selanjutnya di hadapan tata itu ada lautan kaca bagai kristal. Di tengah tata itu sekiranya empat makhluk penuh dengan mata. Lihat ya? Di gambar itu makhluk itu penuh dengan mata. Ada matanya di pipi, di jidat, dan mata. Bahkan di sayap-sayapnya dikatakan ada mata. Nah, dan makhluk pertama seperti singa, kedua seperti lembu, ketiga seperti manusia, keempat seperti nazar atau elang. Nah, kalau kita melihat, ada yang percaya empat makhluk itu simbol atau mewakili dari empat makhluk hidup di dunia ini. Nah, disini gambarnya. Nah, kalau singa itu mewakili binatang-binatang buas. Sedangkan kalau lembu mewakili binatang-binatang ternak. Manusia mewakili manusia. Dan elang mewakili semua binatang yang bisa terbang. Nah, tapi kalau kita lihat, ini sebenarnya simbol dari Injil Tuhan Yesus. Kalau kamu lihat Injil Tuhan Yesus, ada empat simbol ini. Ada singa, ada lembu, ada manusia, ada juga namanya elang. Nah, ini secara sederhana. Saya tidak terjemahkan karena ini sangat bagus. Matius menjelaskan Tuhan Yesus sebagai raja. Markus sebagai budak. Lukas sebagai manusia, putra manusia. Sedangkan Yohanes menjelaskan putra Allah. Dan ini adalah keempat dari simbol dari empat makhluk yang ada di kitab wahyu ini. Nah, selanjutnya, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam. Di sekelilingnya, di sebelah penuh dengan mata. Kan seperti yang saya bilang, di sayapnya pun penuh dengan mata. Dan disini kata kan, mereka tidak henti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam kudus, kudus, kuduslah. Tuhan Allah yang maha kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur padanya. Yang duduk di atas tahta itu, yang hidup sampai selama-lamanya. Dan selanjutnya, maka tersungguhlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia. Yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya yang tadi kita tahu. Mahkota kemenangan di hadapan tahta itu. Sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena gendakmu, semua itu diciptakan. Kita lihat gambaran ini. Ini gambaran yang saya tekankan sekali lagi. Bukan 100% benar. Tapi kita punya ilustrasi tentang bagaimana apa yang dilihat Yohanes. Gambaran ini jauh dari kata sempurna. Karena saat kita benar-benar melihat membandang tahta Allah, kita akan takjub. Kalau kita melihat sebuah gambar yang bagus, kita akan selalu takjub dengan siapa yang buat. Jadi, apa pelajaran rohaninya? Dari pasal empat ini. Nah, ada empat. Satu, Percaya kepadalah di dalam nama Tuhan Yesus karena segera menghakimi dunia. Tadi simbol-simbol tadi ya, yang tadi kita lihat, itu menggambarkan Tuhan segera menghakimi dunia. Kalau kita lihat yang duduk di tahta siapa? Alah Bapak loh. Dan nanti kalau kita belajar pasal lima, Tuhan akan serahkan penghakiman itu, menjalankan penghakiman itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menghakimi dunia. Makanya, satu-satunya cara untuk lepas dari penghakiman ini adalah percaya Tuhan Yesus. Dan itu yang paling penting diantara segalanya. Karena kalau tidak, semua yang nanti akan kita pelajari dari pasal enam sampai pasal sembilan belas, itu adalah bagaimana Tuhan akan segera menghakimi semua orang tidak percaya. Kalau kita ada di dalamnya, kita semua akan menderita. Kenapa? Karena pasal enam sampai pasal sembilan belas disebut pasal kesengsaraan besar. Kesengsaraan yang tidak pernah manusia hadapi, bahkan jauh lebih sengsara hanya dengan sebuah corona. Sebuah corona saja membuat kita banyak manusia sengsara. Apalagi nanti, pasal enam sampai sembilan belas. Kedua, takjublah akan Allah. Bukan hanya kepada ciptaan kau. Kita sering melihat ciptaan-ciptaan Allah. Kita sering takjub. Ya kan? Saya beberapa hari lalu lihat namanya wisata di Raja Ampat. Bagus sekali. Luar biasa. Itu ciptaan Allah. Belum apa yang Tuhan Allah sendiri lakukan. Nah kalau kita melihat, takjub kepada Allah adalah semua hal yang berhubungan dengan bagaimana kita bersikap. Karena kalau kita bersikap dengan seseorang yang kita takjub, kita enggak akan sepele. Kita tidak akan memandang sepele akan semua hal itu. Dan ketiga, kudus, kudus, kudus. Kalau kita tadi lihat ya, waktu para semua penatua, 24 penatua dan segala makhluk itu, dikatakan mereka berlutut, melemparkan mahkotanya loh. Artinya apa? Kemenangan yang didapat manusia, akan segala sesuatu, itu bukan karena kita hebat. Kalau kita pikir bahwa kita bisa masuk surga, hanya dengan perbuatan baik, kita orang bodoh. Kenapa? Karena perbuatan baik kita tidak akan bisa menghapus dosa kita. Yang bisa menghapus dosa kita, hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mati di Kalvari. Dia menanggung dosa kita. Karena dosa kita dihapus, baru kita bisa dikuduskan. Baru kita bisa masuk surga. Karena kalau tanpa itu, dengan berdasarkan kita. Karena kenapa? Karena kudus. Ingat ya, surga itu kudus. Tata Allah kudus. Jadi kalau mau masuk ke sana, kamu harus kudus. Makanya kita harus kudus seperti Allah. Artinya apa? Hidup kita harus selalu berjuang, menghadapi segala hal. Dosa khususnya. Berjuang ya. Kita tidak bisa sempurna. Pikiran kita kadang-kadang kita tidak bisa atur. Kadang-kadang kita pikiran yang jahat saja. Yang tidak baik saja, yang kotor saja. Mulut kita kadang ngeluarin kata sumpah-sumpah serampah saja. Perbuatan kita hanya ingin melakukan dosa saja. Tapi kudus yang Tuhan ingin adalah kita berusaha untuk tidak melakukannya. Dan kita bisa. Itu maksudnya kekudusan. Jadi seperti Allah yang kudus. Dan hormat kepada Allah. Hormat kepada Allah artinya gini loh. Memberi segala penghormatan kita. Seperti yang saya bilang, karena kemenangan yang Tuhan kasih kepada setiap manusia. Keselamatan yang kita miliki, bukan karena perbuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, tapi karena Tuhan kasih hadiah. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan ini adalah pelajaran rohani yang kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang Tata Kudus Allah. Dan saya ingin kasih lihat, kembali lagi untuk yang baru datang. Di sini adalah gambaran ilustrasi di pasal keempat dari Kitab Wahyu. Sederhananya ya, Allah tampaknya seperti yaspis, seperti kristal, dan juga seperti rubi. Seperti apa? Rubi. Dan di sekitarnya ada pelangi, tapi seperti jamrut. Tujuh warna, tapi ada kesan warna hijau. Dan di hadapannya ada tujuh obor yang melambangkan buat Tuhan agar segera menghakimi dunia. Dan ada 24 penatua yang memakai pakaian putih dan memakai Stefanus. Makota kemenangan. Dan ada 4 makhluk. Satu, mukanya seperti singa, melambangkan Matius. Lembu, seperti lembu, dia melambangkan Kitab Markus. Seperti manusia, melambangkan Kitab Lukas. Dan seperti burung ulang, melambangkan Kitab Yohanes. Dan di sini, menjelaskan tentang Injil. Dan makhluknya punya sayap 6. Dan semua bagian tubuhnya ada mata. Nah, ini adalah gambarannya. Dan kalau kita belajar nanti minggu depan, kita akan melihat bagaimana penghakiman yang akan segera dimulai. Dan bagaimana dan siapa yang akan menghakiminya. Kayaknya Tuhan menolong kita supaya kita mengerti dan semakin mengerti firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang bertatah kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikanmu hari ini. Sehingga kami bisa belajar firmanmu, khususnya dari Kitab Wahyu. Tolong kami Bapak, kami terbatas, kami sederhana. Kami tidak tahu apa yang bisa kami mengerti, jika engkau tidak menolong kami. Mohon roh kudus menolong kami sehingga setiap hal yang kami lakukan, setiap kali kami belajar firmanmu, kami bisa diberikan pengertian untuk bukan hanya mengerti dengan kepala kami, tapi juga kami mau bertekad untuk melakukannya di dalam hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang.